Intro Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik yang punya kekuatan super. Dia hanya perlu menatap mata seorang pria selama 3 detik dan dia akan berubah menjadi sosok wanita yang disukai pria tersebut. Dengan kemampuan istimewa ini, dia berhasil menarik perhatian banyak pria tampan dan kaya, dan karirnya pun semakin gemilang dan sukses. Para pria kaya itu pun datang satu persatu, memintanya untuk menjadi pendamping hidup mereka. Yau-yau, menikahlah denganku, kata salah satu pria. Aku mencintaimu, aku akan menceraikan istriku untukmu, kata pria yang lainnya. Gadis ini bernama Songyao, saat kecil matanya terluka oleh pecahan bintang jatuh ketika dia sedang menyaksikan fenomena langka tersebut. Setelah itu, dia punya kemampuan khusus. Hanya dengan menatap pria selama 3 detik, dirinya akan menjadi sosok pacar ideal dalam pandangan pria tersebut. Kali ini, targetnya adalah seorang pengusaha properti kaya raya. Dia melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan mata berwarna ungu, dan menatap pria tersebut. Seketika, pria itu terhipnotis dan melihat Songyao sebagai seorang selebriti terkenal yang bernama Pipian. Pengusaha itu pun segera mengajak Songyao untuk duduk, dan menandatangani kontrak elektronik yang ia ajukan. Setelah misinya selesai, Songyao berpura-pura pergi ke kamar mandi untuk meninggalkan tempat itu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika dia hendak pergi, pengusaha tersebut menyadari bahwa dia telah ditipu, dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Menyadari situasi yang membahayakan, Songyao bersembunyi di balik sebuah rak minuman. Tanpa disangka, kemunculannya mengganggu rencana kelompok lain yang sedang beraksi di tempat tersebut. Seorang pria bernama Ji Cheng Chuan mendorong rak minuman itu sebagai bagian dari rencananya. Tetapi dia terkejut saat melihat Songyao yang bersembunyi di sana. Khawatir gadis itu akan menggagalkan rencananya, Ji Cheng Chuan langsung mengejarnya. Dia mendorong Songyao ke dinding, dan berpura-pura menciumnya agar tak terlihat mencurigakan. Jika tidak ingin ketahuan, jangan bergerak, bisiknya. Ketika pengejar itu telah menjauh, Songyao merasa aman, kemudian melontarkan makian kepada pria itu sebagai pria mesum. Kemudian dia pergi dengan kesal. Untungnya, aksi mereka malam itu berjalan lancar tanpa hambatan. Baik Songyao maupun Ji Cheng Chuan berhasil mencapai tujuan masing-masing. Songyao mendapatkan komisi sebesar 200 ribu yuan, yang dia gunakan untuk membayar biaya rawat inap ibunya. Di sisi lain, Ji Cheng Chuan memperoleh informasi tentang darah putra kedua dari grup Chen Tian. Dia kembali dari luar negeri dengan tujuan merebut posisi manajer umum di grup tersebut, dan mengambil kembali sejumlah besar aset milik ibunya. Melihat Ji Cheng Chuan tiba-tiba muncul, mamannya merasa sangat penasaran. Pasalnya, Ji Cheng Chuan dan ibunya seharusnya sudah tewas dalam kebakaran bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini sekarang? Untuk memastikan identitasnya, sang ayah segera melakukan tes DNA, yang hasilnya menunjukkan bahwa Ji Cheng Chuan memanglah putranya. Dari pengakuan Ji Cheng Chuan, terungkap bahwa saat kebakaran terjadi, ibunya dan seorang pria bernama King Ming tewas, sementara dia berhasil selamat dengan bersembunyi di dalam lemari. Setelah kejadian itu, dia diadopsi oleh ayah King Ming. Kembalinya Ji Cheng Chuan ke grup, tidak hanya untuk merebut posisi manajer umum, tetapi juga untuk mengambil kembali harta ibunya yang sangat besar. Tanpa semengetahuannya, sang ayah sudah memperkirakan kejadian ini akan terjadi suatu hari nanti. Untuk mencegah orang lain mengambil aset itu, ayahnya telah menyimpan surat pernyataan tulisan tangan mantan istrinya di berangkas. Surat itu menyatakan bahwa Ji Cheng Chuan hanya dapat mengambil aset tersebut jika dia menunjukkan dirinya secara langsung dan memiliki stempel pribadi milik ibunya yang keduanya mutlak diperlukan. Yang paling penting, stempel tersebut telah dilebur menjadi sebuah kalung dan diberikan kepada Ji Cheng Chuan sebagai hadiah ulang tahun pertamanya. Jika Ji Cheng Chuan tidak dapat menunjukkan kalung tersebut, maka harta tersebut tetap menjadi milik ayahnya. Menyaksikan ayahnya yang tampak sombong, Ji Cheng Chuan kembali teringat akan kebakaran yang terjadi di masa lalu. Dengan gigi terkatup, dia mengatakan bahwa dia selalu membawa kalung itu karena kalung tersebut mengingatkan dia tentang apa yang ayahnya lakukan pada dia dan ibunya. Seminggu kemudian, grup akan mengadakan rapat pemegang saham. Ji Cheng Chuan meminta mereka untuk menyiapkan semua dokumen dan dia berjanji akan datang dengan membawa kalung tersebut dalam rapat itu. Di hadapan semua pemegang saham, dia yakin ayahnya tidak akan lagi melakukan tindakan yang berlebihan. Namun ternyata, pria ini sebenarnya bukanlah Ji Cheng Chuan yang asli. Lalu, apa sebenarnya tujuannya masuk ke Dewan Direksi itu? Di sisi lain, Song Yao menerima misi baru dari ketua grup Centian dengan bayaran 500 ribu yuan. Target misinya kali ini adalah Ji Cheng Chuan. Song Yao harus mendekati Ji Cheng Chuan dan mencari tahu tentang kalung yang sedang dicari-cari, termasuk bagaimana bentuknya. Pria yang di depannya sekarang adalah target misinya, yaitu Ji Cheng Chuan. Namun, ketika dia menatap matanya, Song Yao mendapati kemampuannya yang biasa memikat para pria dengan tatapan selama 3 detik tidak mempan pada Ji Cheng Chuan. Biasanya, kemampuannya membuat pria langsung jatuh cinta padanya. Tapi kali ini, tatapan mereka benar-benar berbeda, seolah ditakdirkan untuk bertemu. Apakah kau mengenaliku? Apakah kau menyadari bahwa akulah cinta sejati yang ditakdirkan untukmu? Kata Song Yao, mencoba memancing responnya. Namun, segera terungkap bahwa pria di depannya ini yang mengaku sebagai Ji Cheng Chuan sebenarnya adalah Kin Hao. Dia menyamar menjadi Ji Cheng Chuan untuk mengungkap kebenaran di balik kebakaran yang terjadi 15 tahun yang lalu. Saat itu, Kin Hao bersama ayahnya sedang berkunjung ke rumah keluarga Ji. Namun, tiba-tiba terjadi kebakaran yang menewaskan ayahnya, Ji Cheng Chuan dan juga ibu Ji Cheng Chuan. Kin Hao selamat karena bersembunyi di lemari, tetapi hanya meninggalkan ingatan samar-samar serta sebuah kancing sebagai satu-satunya petunjuk. Kancing itu merupakan kancing khusus yang dibuat untuk grup jentian, yang kini menimbulkan kecurigaan bahwa kebakaran tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan tindakan yang disengaja. Tujuan Kin Hao berpura-pura menjadi Ji Cheng Chuan adalah untuk masuk ke Dewan Direksi Grup Jentian dan mencari tahu kebenaran tentang kebakaran tersebut. Untuk masuk ke Dewan Direksi, dia membutuhkan kalung yang ditinggalkan oleh ibu Ji Cheng Chuan. Kin Hao berusaha mengingat petunjuk lain dan teringat samar-samar bahwa kalung tersebut pernah diberikan kepada seorang gadis kecil. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki hanyalah sebuah nama, yaitu Studio Foto Impian Laut. Dia meminta dua temannya pergi ke Studio Foto Impian Laut di Pulau Yuzu untuk mencari semua foto yang pernah disimpan di sana. Sementara itu, Song Yao juga mendapatkan misi dengan bayaran 500 ribu yuan dari grup jentian. Tugasnya adalah membantu menemukan dan memastikan keberadaan kalung tersebut. Song Yao pergi ke tempat panjat tebing untuk mendekati Ji Cheng Chuan dan mencoba menggunakan kekuatannya dengan menatapnya selama 3 detik. Namun ternyata, Ji Cheng Chuan tidak tertarik padanya. Mungkin karena orang di depannya sebenarnya bukanlah Ji Cheng Chuan yang asli, sehingga kekuatannya menjadi tidak berfungsi. Di sisi lain, temannya kembali dari Studio Foto dan berhasil menemukan sebagian besar foto. Sayangnya, beberapa foto rusak akibat kelembaban, sehingga tidak bisa dicetak. Ji Cheng Chuan tidak menemukan petunjuk mengenai gadis kecil yang ia cari. Setelah gagal memikat Ji Cheng Chuan, Song Yao mulai meragukan kemampuannya sendiri. Lalu dia pergi ke bar untuk menguji kekuatannya dengan mendekati seorang pria kaya. Ketika menatap pria tersebut, setelah melepaskan kacamatanya, Song Yao berhasil menarik perhatian pria itu yang langsung menganggapnya sebagai tipe idealnya. Song Yao berhasil memasuki bar bersama pria kaya tersebut tanpa mengetahui bahwa Ji Cheng Chuan juga berada di sana. Rupanya, anak kedua pemilik grup centian juga ada di bar dan mencoba menghalangi Ji Cheng Chuan untuk masuk ke grup keluarga. Dia bahkan menawarkan cek sebesar 5 juta yuan untuk membeli kalung yang dimiliki oleh Ji Cheng Chuan. Namun, Ji Cheng Chuan menolak uang tersebut dan mengatakan bahwa nilai posisi manajer di grup centian jauh melebihi 5 juta yuan. Anak kedua itu lalu mengancam, menawarkan pilihan untuk menerima uang tersebut atau tetap tinggal di ruangan itu tanpa bisa keluar. Tidak disangka, Ji Cheng Chuan ternyata ahli bela diri, dengan mudah mengalahkan orang-orang yang menghalanginya. Saat itulah, Song Yao kembali menemukannya. Karena kekuatan tetapannya berfungsi pada pria lain, Song Yao mencoba menatap Ji Cheng Chuan sekali lagi. Dia berkata, Lihatlah mataku, jika kau bisa bertahan selama 3 detik, aku akan berlutut padamu. Ji Cheng Chuan menatapnya, namun seperti sebelumnya, kekuatan tetapan Song Yao tetap tidak berdampak. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah Ji Cheng Chuan ini benar-benar seorang pria? 3 detik sudah berlalu, kata Ji Cheng Chuan, sementara Song Yao terkejut dan merasa tidak percaya bahwa kekuatannya tidak bekerja. Saat itulah, seorang pria kaya tiba-tiba mengganggu mereka. Apa yang kau lakukan? Serunya, sambil meraih Song Yao. Pria itu salah paham dan mengira Ji Cheng Chuan adalah seorang pria mesum. Kemudian, pria itu mengenalkan dirinya dengan bangga sebagai pemegang beberapa gelar, termasuk wajah terindah di Asia. Pria dengan otot perut terbaik versi Fogu, pemegang rekor dunia untuk pria Asia yang paling disukai wanita, serta pemilik klub malam tempat mereka berada. Pria itu bernama Seng Silin. Ji Cheng Chuan tidak terlalu peduli dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat itu, kakak Seng Silin datang dan meminta maaf kepada Ji Cheng Chuan lalu memarahi adiknya. Namun, ketika melihat Song Yao yang dianggap sebagai dewi tercantik, hati Seng Silin berdebar-debar. Song Yao sendiri hanya bisa menunjukkan ekspresi putus asa menghadapi situasi yang rumit ini. Kesokan harinya, untuk mempercepat pencarian gadis kecil yang membawa kalung tersebut, tim Ji Cheng Chuan mengunggah foto dirinya di hotel dengan caption, mencari gadis kecil dari masa lalu. Postingan itu langsung menarik perhatian banyak gadis dan puluhan wanita menelpon untuk mendaftar sebagai kandidat. Di tempat seleksi, beberapa peserta bahkan tampak cukup tua untuk menjadi nenek, sementara lainnya tampak masih bersekolah. Saat itulah, seorang gadis menarik perhatian Ji Cheng Chuan dan ternyata itu adalah Song Yao yang juga ikut mendaftar. Seleksi dimulai dengan Ji Cheng Chuan membagikan lembar soal. Saat melihat soal-soal itu, Song Yao langsung tertawa karena semua pertanyaan telah diprediksi oleh sahabatnya. Dengan pengalamannya tinggal di Pulau Yuzu sebelumnya, Song Yao merasa yakin dia bisa lulus ujian ini dan mendekati Ji Cheng Chuan untuk melihat kalungnya. Setelah ujian selesai, Song Yao meraih peringkat pertama, namun Ji Cheng Chuan langsung mencoret namanya dari daftar. Ketika hasil akhirnya diumumkan, nama Song Yao tidak ada dalam daftar, membuatnya jadi marah dan ia langsung maju untuk protes, tapi segera diusir. Setelah itu, Ji Cheng Chuan menanyakan satu pertanyaan penting kepada para peserta. Pada tanggal 28 Juli 2006, ketika kita bermain di pantai, warna gaun apa yang dikenakan gadis itu? Semua peserta saling berpandangan, bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba, Song Yao menerobos masuk dengan marah dan berjalan dengan penuh percaya diri ke arah Ji Cheng Chuan. Kau benar-benar pria brengsek. Kau pikir hanya karena punya uang sedikit, kau bisa mempermainkan orang lain? Serunya dengan lantang. Song Yao memperingatkan para gadis di sana. Bangunlah teman-teman, dia hanya mempermainkan kalian. Song Yao melanjutkan, musim panas tahun itu, angin sangat kencang di daerah rumah kami. Hanya orang bodoh yang mengenakan gaun di pantai saat itu. Dengan ekspresi penuh percaya diri, ia menantang Ji Cheng Chuan. Kau pasti terkejutkan, gadis yang kau singkirkan adalah gadis kecil yang kau cari-cari selama ini. Setelah itu, dia pergi dari sana. Namun tiba-tiba, ada para preman menghadangnya. Untuk menghindari dikerjai oleh preman yang mengganggunya, Song Yao dengan berani berkata, Keluarkan semua trikmu padaku. Semakin menakutkan, semakin baik. Semakin brutal, semakin bagus. Buat aku menderita seperti itu ya. Namun saat itu, ia melihat kekejauhan dan menyadari Cheng Ge, seorang pria yang ia tipu agar tanda tangan surat perceraian datang untuk balas dendam padanya. Ketika para preman hendak menyerang, Ji Cheng Chuan muncul sebagai pahlawan. Dengan penuh keberanian, ia menendang salah satu preman hingga terlempar. Lalu menarik Song Yao untuk segera menelpon polisi. Dengan kekuatan luar biasa, Ji Cheng Chuan melawan semua preman itu sendirian. Namun, Cheng Ge mengeluarkan pisau dan menikam Ji Cheng Chuan, yang melindungi dirinya dengan lengan hingga terluka. Mendengar suara sirine polisi mendekat, Cheng Ge dan para preman lainnya langsung melarikan diri. Song Yao terkejut, dan khawatir melihat lengan Ji Cheng Chuan yang berdarah. Song Yao segera mengambil perban untuk membalut luka di lengan Ji Cheng Chuan. Saat mereka bersiap pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, Ji Cheng Chuan melihat ada bekas luka di leher Song Yao, dan dengan hati-hati membantu membersihkannya. Kejadian ini pun, membuat mereka berdua merasa lebih akrab, hingga mereka pun sepakat menjadi teman. Namun, keduanya sebenarnya punya niat tersembunyi, yaitu mencari kalung yang dapat memberikan hadiah uang tunai besar, yang ada di tangan satu sama lain. Keesokan harinya, Ji Cheng Chuan datang menjemput Song Yao dengan mobil mewah untuk mengajaknya berkencan. Song Yao merasa waspada, dan mengira Ji Cheng Chuan punya niat buruk, sehingga ia berpura-pura membawa air. Namun, Ji Cheng Chuan sudah menyiapkan air di mobil. Ketika Song Yao mengeluh kedinginan, Ji Cheng Chuan kembali menawari jaketnya. Song Yao bahkan membuat alasan lain untuk kembali ke rumah. Tapi, Ji Cheng Chuan langsung membantu memasangkan sabuk pengamannya. Kemudian, mereka pergi ke toko pakaian, dan Ji Cheng Chuan membelikan gaun yang cukup seksi. Ia berharap, jika Song Yao mengenakan gaun itu, kalung yang dicari akan terlihat. Tapi begitu Song Yao keluar dengan pakaian itu, Ji Cheng Chuan terkejut melihat hasilnya. Song Yao menatapnya dan bertanya, bagaimana? Terlihat bagus kan? Dengan percaya diri dan sedikit menggoda. Ji Cheng Chuan tampak kecewa, karena Song Yao memilih pakaian yang lebih tertutup, memastikan bahunya tidak terkena angin, dan menghindari pakaian yang terbuka. Ia dengan tegas berkata, jangan coba-coba memanfaatkan situasi untuk membuatku memakai gaun bertali dan memperlihatkan bahuku. Sikap cerda Song Yao ini mengejutkan Ji Cheng Chuan yang merasa prostasi. Selanjutnya, Ji Cheng Chuan mengajak Song Yao ke restoran untuk makan malam. Namun kali ini, mereka kembali dihadang oleh Seng Si Lin, pria kaya lainnya. Ji Cheng Chuan segera menemuinya di luar untuk mencegah gangguan rencananya. Dan sementara itu, Song Yao dengan cepat mengirim pesan kepada temannya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, teman Ji Cheng Chuan berpura-pura menjadi bartender dan sengaja menjatuhkan koktel warna merah. Tapi seorang pelayan lain, teman yang dipanggil oleh Song Yao menahan minuman itu sebelum tumpah. Rencana kedua Ji Cheng Chuan pun gagal total. Akhirnya, mereka hanya makan stik dengan sederhana. Kemudian, mereka saling mengajak untuk berdansa dan saat menari, keduanya mencari kesempatan untuk menyentuh leher satu sama lain. Ketika Song Yao berhasil merasakan kalung dibalik pakaian Ji Cheng Chuan, ia langsung mengirim pesan kepada rekannya untuk mematikan listrik agar bisa mengambil kalung tersebut. Di saat yang sama, Seng Si Lin sedang menyalakan kembang api di luar untuk menarik perhatian Song Yao. Begitu kembang api selesai, listrik kembali menyala dan Ji Cheng Chuan pun sempat melihat kalung di leher Song Yao. Sementara Song Yao belum sempat memastikan apakah kalung Ji Cheng Chuan adalah yang mereka cari. Pada saat itu, Seng Si Lin masuk dengan membawa setangkai mawar besar untuk menyatakan perasaannya. Melihat nyala api kecil di bunga mawar tersebut, Ji Cheng Chuan teringat pada kebakaran di masa lalu yang membuatnya jadi sesak dan ia segera mencari alasan untuk pergi. Dengan senyum penuh kemenangan, Song Yao merasa telah menang satu babak. Hanya tersisa dua hari sebelum waktu penyelesaian tugas dan Song Yao belum berhasil memastikan model kalung tersebut. Demi mendapatkan komisi 500 ribu yuan, ia memutuskan untuk melakukan pengorbanan besar dengan mengajak Ji Cheng Chuan pergi berenang. Namun, ketika Ji Cheng Chuan muncul, Song Yao terkejut melihat pakaian renang yang dikenakan pria itu. Kenapa kamu pakai itu? Tanya Song Yao heran. Ji Cheng Chuan menjawab dengan serius, aku sedikit masuk angin kemarin. Jadi, aku memilih pakaian renang berbahan neoprene ini. Ia punya lapisan khusus yang akan menjaga tubuh tetap hangat saat berenang. Ia bahkan menjelaskan bahwa pakaian itu memiliki daya regang yang tinggi dan mengurangi hambatan dalam air. Song Yao hanya bisa menggerutu dalam hati. Kau benar-benar menyembunyikan kalung itu dengan sangat aman. Aku jadi tidak bisa melihatnya. Bertekad untuk menyelesaikan misi, Song Yao langsung terjun ke kolam tanpa pemanasan. Ia menggulung rambutnya, menciptakan cipratan air di sekitar. Tampil seperti seorang putri yang keluar dari dalam air. Sambil bermain-main di dalam kolam, ia memanggil, ayo cepat turun. Berharap bisa memancing Ji Cheng Chuan untuk turun ke air dan menemukan kesempatan untuk mendapatkan kalung tersebut. Tatapan Ji Cheng Chuan terpaku pada Song Yao yang tampak menawan di dalam air. Namun, ia segera mengingatkan Song Yao bahwa sebaiknya ia melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berenang, agar terhindar dari kram. Baru saja ia selesai bicara, Song Yao mengalami kram kaki dan kehilangan keseimbangan. Ji Cheng Chuan pun segera melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Song Yao yang basah kuyuk terlihat semakin mempesona dan Ji Cheng Chuan segera membawanya ke tepi kolam. Tak lama kemudian, mereka berdua berada di rumah sakit karena Song Yao jatuh sakit setelah berenang. Di sana, Ji Cheng Chuan mengetahui bahwa ibu Song Yao sedang dirawat di rumah sakit. Melihat Song Yao takut dengan suntikan, Ji Cheng Chuan menutupi matanya dengan tangan hingga pemeriksaannya selesai. Setelah itu, Ji Cheng Chuan menawarkan untuk mengantarkan Song Yao pulang. Saat tiba di rumahnya, Ji Cheng Chuan meminta sejangkir kopi sebagai alasan untuk mencari petunjuk di rumah Song Yao. Ternyata, Ji Cheng Chuan juga sedang mencari kalung yang sama. Di dinding penuh foto keluarga, ia menemukan foto kalung tersebut. Menyadari kalung itu ada di pulau Yuzu, Ji Cheng Chuan mengajak Song Yao untuk kembali ke pulau itu bersama. Song Yao setuju, berharap suasana nostalgia di pulau itu akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan kalung di leher Ji Cheng Chuan. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke pulau Yuzu dan mengunjungi tempat-tempat favorit masa kecil mereka. Di mercesuar yang sering mereka datangi dulu, mereka menemukan tanda berupa note musik yang ditinggalkan Ji Cheng Chuan saat kecil. Tanda itu ternyata sangat berguna untuk membantunya mempertahankan identitas palsunya saat acara makan malam nanti. Setelah seharian berkeliling, malamnya Song Yao kembali ke rumah untuk mengambil boneka rajut miliknya. Kalung yang dicari-cari Ji Cheng Chuan ternyata ada pada boneka tersebut yang dulu ia berikan pada Song Yao. Melihat boneka itu, Song Yao teringat pada ibunya yang terlibat kecelakaan dan merasa sedih hingga tertidur di sopa. Ji Cheng Chuan yang tahu besok pagi ada rapat memegang saham penting memutuskan diam-diam mengambil kalung itu dari boneka tersebut tanpa sepengetahuan Song Yao. Keesokan harinya, Ji Cheng Chuan muncul di rapat dewan dengan kalung tersebut dan berhasil meraih posisinya di dewan direksi grup Chen Tian sesuai rencananya. Ji Cheng Chuan akhirnya berhasil menjadi general manager grup Chen Tian dan memperoleh harta warisan dalam jumlah yang besar dari Lin Su. Di komprensi pers grup Chen Tian, ia baru saja hendak menjawab serangkaian pertanyaan dari para wartawan ketika Song Yao tiba-tiba muncul di acara tersebut. Mengancam untuk mengungkapkan identitas pasu Ji Cheng Chuan. Namun, saat ia hendak berbicara, tatapan mata Song Yao membuat Ji Cheng Chuan tersihir. Setelah beberapa detik saling bertatapan, Ji Cheng Chuan tak kuasa dan langsung jatuh cinta padanya. Bahkan ia spontan menciumnya. Para wartawan yang melihat kejadian itu segera bertanya tentang identitas gadis tersebut. Dan Ji Cheng Chuan tersadar dari halusinasi tersebut. Ia buru-buru menarik Song Yao keluar untuk menghindari kecurigaan. Song Yao mulai memarahinya dan menyebutnya sebagai penipu. Namun, Ji Cheng Chuan malah semakin tergoda dan ingin menciumnya lagi. Melihat Song Yao yang menutup matanya, ia berusaha mengendalikan emosinya. Bertanya-tanya, mengapa ia merasa begitu ingin mencium Song Yao. Barulah Song Yao menyadari bahwa persona tatapan matanya telah berhasil mempengaruhi Ji Cheng Chuan. Dengan tegas, ia berbalik dan menatap Ji Cheng Chuan, lalu menuntut untuk mengetahui identitas aslinya. Ji Cheng Chuan mengaku bahwa ia memang Ji Cheng Chuan, dan dengan pengakuan resmi dari grup centian, tidak ada yang bisa menggoyahkan statusnya. Song Yao merasa bahwa Ji Cheng Chuan memang penipu ulung yang pandai merangkai cerita. Saat pulang, Ji Cheng Chuan tak bisa berhenti memikirkan wajah Song Yao yang bahkan tampak mengemaskan saat marah. Untuk menebus kesalahannya, ia meminta salah satu teman dekatnya untuk memberikan uang kepada Song Yao. Dengan kalung itu dianggap sebagai pembelian. Ji Cheng Chuan berharap agar ia tak perlu lagi bertemu dengan Song Yao. Namun, ia tidak tahu bahwa Song Yao menerima tugas baru. Setelah gagal dalam misinya menemukan kalung, ia mengembalikan komisi sebesar 500 ribu yuan kepada pemberi tugas. Namun, sang pemberi tugas memberikan cek lagi berharap agar Song Yao tetap melanjutkan pendekatannya kepada Ji Cheng Chuan. Song Yao diminta untuk melaporkan setiap gerakan Ji Cheng Chuan kepada pihak yang mempekerjakannya. Suatu malam, saat Song Yao baru saja pulang, ia menerima 1 juta yuan yang dikirim oleh asisten Ji Cheng Chuan dengan pesan bahwa Ji Cheng Chuan ingin memutuskan hubungan dengannya. Merasa terhina, Song Yao mengambil cek tersebut lalu menuju mobil Ji Cheng Chuan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sembari mengatakan bahwa sebagai pacar dari seorang general manager, kekayaannya di masa depan pasti akan jauh melebihi jumlah ini. Ia pun mengancam akan menjadikan hubungan mereka lebih dari sekedar sandiwara. Saat itu, Ji Cheng Chuan bertanya apa maksudnya dan Song Yao langsung mengaktifkan persona tatapan matanya. Dengan gaya manja, ia mendekatkan wajahnya, menatap Ji Cheng Chuan dan bertanya apakah dia mau berpacaran dengannya. Meski Ji Cheng Chuan mencoba menahan diri dan tidak menjawab, Song Yao menganggap diamnya sebagai persetujuan. Sebelum turun dari mobil, ia pun menggoda Ji Cheng Chuan dan dengan percaya diri mengatakan bahwa ia yakin Ji Cheng Chuan tak mungkin menolaknya. Tak lama kemudian, Ji Cheng Chuan yang merasa terusik bergegas masuk ke sebuah toko bunga dan tanpa basa-basi menarik Song Yao membawanya ke kantor catatan sipil. Waktu yang tersisa hanya dua jam sebelum kantor tutup dan ia harus segera mendapatkan surat nikah. Di depan, Ji Cheng Chuan memberikan dua pilihan, menyerahkan diri ke kantor polisi atau menikah dengannya. Gadis itu terpaksa memilih untuk menikah. Ketika kembali ke rumah dengan buku nikah di tangannya, kedua sahabatnya terkejut bukan main. Tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, Song Yao sudah berubah status menjadi wanita menikah. Salah satu sahabatnya yang merasa sangat penasaran, berusaha mendengarkan detak jantung dan gerakan bayinya. Sen Suang membuat suasana menjadi lebih aneh, dan teman-temannya merasa perilaku Sen semakin tidak masuk akal. Sementara itu, Song Yao berusaha mendapatkan kembali kontrak yang mengekangnya, dengan alasan untuk mempertemukan Ji Cheng Chuan dengan orang tuanya. Ia mengajaknya bertemu dengan keluarga di sebuah lokasi yang sebenarnya adalah pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Song Yao berencana menggunakan cara paksa untuk mengambil kontrak tersebut, memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan Ji Cheng Chuan. Tak lama kemudian, asisten Ji Cheng Chuan tiba dengan mobil sport di tempat yang dituju. Walaupun mobilnya sempat tersendat karena jalan yang sangat tidak rata, ia menggunakan navigasi dan akhirnya sampai di pabrik. Saat sampai, Song Yao dan timnya langsung menyergapnya, menutup mulutnya, memasangkan topi, dan mengikatnya di sebuah kursi khusus. Sang asisten yang tidak menyangka akan diculik, akhirnya memberikan isyarat bahwa kontrak tersebut ada dalam saku bajunya. Saat Song Yao dengan bersemangat mengambil amplop tersebut untuk memastikan isinya, tiba-tiba Ji Cheng Chuan muncul di hadapannya. Karena kaget, Song Yao buru-buru melepaskan topi dari kepala sang asisten dan baru menyadari bahwa ia telah menangkap orang yang salah. Melihat Ji Cheng Chuan yang semakin mendekat, Song Yao pun panik dan melemparkan amplop tersebut. Salah satu sahabatnya segera menangkap amplop tersebut dan merobeknya hingga hancur. Di tengah kekacauan, sahabat Song Yao yang sebelumnya terikat berhasil dibebaskan. Namun, perkelahian pecah antara mereka dan Song Yao. Asisten Ji yang lemah kalah dan terjatuh akibat dorongan dari sahabatnya. Kemudian, sebuah drum minyak pun meluncur ke arahnya dan keadaan semakin memburuk. Ji Cheng Chuan kemudian meminta agar ambulan segera dipanggil dan beberapa orang dengan cepat membawa asisten tersebut pergi dari tempat kejadian, meninggalkan Ji Cheng Chuan dan Song Yao di sana. Pada saat itu, Ji Cheng Chuan mengeluarkan amplop lain. Ternyata, amplop yang baru dikeluarkan Ji Cheng Chuan itulah yang sebenarnya berisi kontrak asli. Song Yao yang kesal karena rencananya gagal langsung pergi dengan perasaan kecewa. Ia menaiki sepeda sambil mengejek Ji Cheng Chuan yang dianggap tidak elegan jika harus pulang tanpa mobil, mengingat jaraknya dari kota sangat jauh. Sambil menyindir, ia pun mengutip pepatah lama tentang menerima konsekuensi atas perbuatannya. Namun, di tengah ucapannya, Song Yao terjatuh dari sepeda, membuat Ji Cheng Chuan menghampirinya dengan tawa mengejek. Keduanya tanpa sengaja bertatapan, mengaktifkan kekuatan khusus Song Yao yang membuat Ji Cheng Chuan sekali lagi terpikat dan seakan tak mampu berpaling. Secara refleks, Ji Cheng Chuan mengangkat Song Yao dan mendudukkannya kembali di atas sepeda. Lalu, mereka pun bersama-sama mengayuh sepeda hingga mencapai pusat kota. Kemudian, adegan pun beralih, Song Yao yang menikah dengan keluarga kaya, yaitu Ji Cheng Chuan, menghadapi bertentangan sejak hari pertama ia masuk ke rumah tersebut. Di tengah sambutan dari para anggota keluarga, salah satu kerbat langsung mengemeruntasinya. Mereka mencurigai niatnya masuk ke keluarga Ji dan bahkan mencelah statusnya yang dianggap rendah. Namun, Song Yao dengan tenang menjawab bahwa pernikahannya dengan Ji Cheng Chuan sebagian besar berkat bantuan dari keluarga tersebut. Walaupun suasana semakin tegang, Song Yao tidak merasa terancam oleh ancaman keluarga. Dengan percaya diri, ia bahkan menantang mereka agar tidak lagi mencari masalah jika tidak ingin memperburuk keadaan. Melihat situasi semakin memanas, Ayah Ji Cheng Chuan akhirnya memutuskan untuk berbicara empat mata dengannya di ruang kerja. Sementara sang paman melanjutkan konfrontasinya dengan Song Yao. Paman tersebut mengejeknya karena dalam waktu singkat sudah berhasil menikahi Ji Cheng Chuan. Namun, Song Yao tetap tenang dan mengingatkan bahwa pernikahannya juga berkat campur tangan keluarga. Sambil mengancam, akan ada konsekuensi jika mereka terus mengusiknya. Song Yao menantang pamannya dengan berani, menyatakan bahwa sekarang tinggal dilihat apakah Ji Cheng Chuan akan lebih percaya hasutan pamannya atau kata-kata istrinya sendiri. Setelah berhasil menghadapi paman yang sulit, Song Yao kembali diganggu oleh Jing Yi, teman masa kecil Ji Cheng Chuan, yang terang-terangan menuduhnya sebagai wanita para lebut dan meminta Song Yao menjauh dari Ji Cheng Chuan. Sebenarnya, Song Yao sendiri sudah lama ingin lepas dari Ji Cheng Chuan, dan saat melihat Jing Yi tertarik padanya, ia malah mendukung hubungan mereka, bahkan menyarankan Jing Yi untuk segera meyakinkan Ji Cheng Chuan agar menceraikannya dan menikahi Jing Yi. Namun, tiba-tiba Ji Cheng Chuan muncul dan dengan tegas menarik Song Yao untuk pergi, menunjukkan sikapnya yang melindungi istrinya. Saat pulang, Ji Cheng Chuan terlihat kesal, khawatir jika Song Yao tanpa sengaja akan membongkarkan fakta bahwa ia hanya berpura-pura. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Ji Cheng Chuan mengusulkan agar Song Yao tinggal bersamanya. Sesuai dengan keinginan ayahnya yang tak ingin masalah pernikahan ini mempengaruhi perkembangan perusahaan keluarga. Song Yao merasa permintaan Ji Cheng Chuan terlalu berlebihan, mengingat ia pernah melihat sisi aneh Ji Cheng Chuan dan kini menganggap tindakannya semakin tidak masuk akal. Sebagai seorang wanita yang belum pernah menjual dirinya, Song Yao menolak keras, bahkan memaksa Ji Cheng Chuan untuk menghentikan mobilnya dan memilih berjalan pulang sendiri dalam kemarahan. Tanpa disadari, pertengkaran mereka disaksikan oleh Jing Yi yang kemudian berniat melakukan sesuatu yang kejam demi mendapatkan Ji Cheng Chuan. Dalam perkembangan cerita, Ji Cheng Chuan mulai merasa tertarik pada Song Yao Saat melihat Song Yao di hadapannya, ia perlahan mendekat, sementara Song Yao pun menutup matanya, seolah bersedia menerima ciuman tersebut. Namun detik berikutnya, Ji Cheng Chuan dengan nada menggoda menyarankan Song Yao untuk segera pindah dan tinggal bersamanya, jika ia begitu bersemangat. Merasa kesal, Song Yao membentaknya agar tutup mulut dan dengan tegas mengatakan bahwa ia lebih baik mengembara daripada tinggal bersama orang aneh seperti Ji Cheng Chuan. Meskipun gagal membujuk Song Yao kali ini, Ji Cheng Chuan tidak berencana untuk menyerah. Ia yakin bahwa suatu hari, Song Yao akan setuju untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya, Jing Yi yang licik datang tanpa diundang, berpura-pura membawa kue untuk Ji Cheng Chuan. Sebenarnya, ia hanya ingin memastikan apakah hubungan mereka benar-benar sebagai suami istri. Ketika Ji Cheng Chuan menikmati kue itu, Jing Yi berpura-pura ingin ke kamar mandi, namun diam-diam naik ke lantai dua untuk memeriksa kamar tidur. Saat ia melihat kamar itu kosong di pagi hari, kecurigaannya semakin besar bahwa ada yang aneh dalam hubungan mereka. Song Yao yang tiba-tiba muncul di depan Jing Yi membuatnya terkejut. Di saat itu juga, Ji Cheng Chuan segera bergabung dan berpura-pura mesra dengan Song Yao, mengingatkannya bahwa ia pernah berjanji untuk mengeringkan rambutnya setiap kali setelah mandi. Jing Yi yang tidak tahan melihat kemesraan mereka akhirnya pergi sambil mengumpat dan Ji Cheng Chuan tidak lupa mengoloknya dengan memuji kue yang ia bawa. Setelah Jing Yi pergi, Song Yao marah besar. Ternyata, sebelum Jing Yi datang, Song Yao sebenarnya dipaksa oleh sekretaris Jing Chuan untuk datang ke rumah dan bahkan kepalanya dibasahi untuk menciptakan ilusi bahwa ia sedang mandi di sana. Beruntungnya, Ji Cheng Chuan telah memperkirakan resiko ini dan memastikan agar identitasnya tetap tersembunyi di hadapan Jing Yi. Akhirnya, karena sudah lelah dengan semua drama ini, Song Yao pun setuju untuk pindah dan tinggal bersama Ji Cheng Chuan. Setelah pindah, Ji Cheng Chuan membawanya ke kamar utama dan dengan penuh perhatian mengeringkan rambutnya dengan handuk, lalu menggunakan pengering rambut. Kedekatan mereka dalam momen ini menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan keintiman. Ternyata, perlakuan Ji Cheng Chuan itu membuat Song Yao mulai merasakan simpati kepadanya. Saat malam tiba, keduanya malah mengalami kesulitan tidur. Demi menyambut kepindahan Song Yao, Ji Cheng Chuan bahkan bangun pukul 3 dini hari untuk membeli berbagai pernak-pernik dekorasi. Ia menghabiskan waktu malam tanpa tidur untuk menata kamar Song Yao dan menunggu di depan rumahnya sejak pagi. Rasa tidak sabar terlihat jelas di wajahnya. Ia benar-benar ingin segera tinggal bersama Song Yao. Di sisi lain, Song Yao menghubungi seorang peretas ahli untuk membantu memobol kode sidik jari yang mengunci pintu ruang bawah tanah rumahnya. Si peretas dengan cekatan menyambungkan kabel dari perangkat pemecah kode ke kunci pintu dan mulai menjalankan sistemnya. Ketika hampir berhasil, alarm keamanan itu berbunyi saat mereka mencoba memasukkan digit terakhir. Alarm ini pun langsung mengirimkan notifikasi ke ponsel Jijang Chuan yang terkejut dengan keberanian Song Yao dan segera berbalik arah pulang. Mendengar alarm, Song Yao segera meminta peretas untuk pergi. Sayangnya, mereka terburu-buru dan lupa mencabut kabel dari kunci pintu. Saat Jijang Chuan tiba, ia berniat bertanya pada Song Yao tentang apa yang ia lakukan di rumah itu. Namun tiba-tiba, muncul asap hitam tebal dari ruang bawah tanah. Ia pun segera masuk dan menemukan karpet di dekat pintu terbakar. Dengan sigap, Jijang Chuan memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Tetapi, insiden kecil ini memicu gangguan stres pasca traumanya atau PTSD yang ia alami. Merasa panik, Jijang Chuan berlari ke ruang bawah tanah dan mengunci diri di sana. Song Yao yang tidak mengerti situasi ini memanggilnya dari luar, tetapi tidak ada jawaban. Karena khawatir, ia membuka pintu ruang bawah tanah dan mendapati Jijang Chuan tergeletak tak sadarkan diri. Song Yao segera menuangkan air di gelas dan membantunya minum obat. Sambil membantu Jijang Chuan ke ruang tamu untuk beristirahat, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah papan petunjuk di dinding yang memberinya banyak petunjuk mengejutkan. Melihat petunjuk di ruang bawah tanah, Song Yao semakin penasaran dengan misteri masa lalu Jijang Chuan. Jijang Chuan yang tertidur di pangkuan Song Yao hingga malam kemudian terbangun dan tanpa sadar menggendong Song Yao ke kamar. Ketika Song Yao terbangun akibat gerakan itu, Jijang Chuan pun sadar tak bisa lagi menutupi rahasianya. Akhirnya, ia mengungkapkan bahwa Jijang Chuan yang asli telah meninggal dalam sebuah kebakaran. Dan ia hanya menyamar sebagai Jijang Chuan untuk masuk ke grup jantian, bukan demi uang. Namun, karena perseteruan dalam keluarga besar ini sangat rumit, ia tidak ingin Song Yao terlibat. Suatu saat nanti, Jijang Chuan berjanji akan mengungkapkan seluruh kebenarannya. Keesokan paginya, Jijang menyerahkan perjanjian peranikah kepada Song Yao. Dalam perjanjian itu, Song Yao akan menjadi istrinya selama setahun, menampinginya di berbagai acara sosial, serta menunjukkan kesan bahwa mereka adalah pasangan yang harmonis. Namun, Jijang mengancam dengan beberapa rahasia kelam Song Yao, memperingatkan bahwa kesabarannya terbatas dan kesempatan ini tak akan datang dua kali. Akhirnya, Song Yao dengan cepat tanda tangan perjanjian tersebut, yang membuat mereka resmi menjadi pasangan suami istri berdasarkan perjanjian. Tanpa ia sadari, Jij telah menyelipkan perangkap besar dalam perjanjian tersebut. Beberapa waktu kemudian, demi menolong Jijang Chuan memperoleh kerjasama proyek, Song Yao melakukan investigasi pribadi dan menemukan rahasia gelap salah satu mitra bisnisnya, seorang ekspatriat. Ternyata, pria ini berselingkuh, dan membawa selingkuhannya dalam pertemuan. Berpura-pura bahwa dia adalah istrinya. Song Yao menggunakan rahasia ini untuk menekan agar pria tersebut tetap bekerjasama dengan Jijang Chuan. Namun yang tak diduga, pria itu sama sekali tidak takut dengan ancaman Song Yao. Dengan wajah penuh tipu muslihat, ia mengunci pintu dan menghampiri Song Yao dengan tatapan mengancam. Sambil tersenyum manis, pria itu berkata bahwa istrinya pun sama tak perdulinya dengan skandal seperti itu, bahkan lebih ekstrim dalam pertolongan pribadinya. Lalu ia berkata, karena kau sudah mendatangi tempatku, aku tak akan bersikap sopan. Saat pria asing itu mendekatinya dengan tatapan mesum, Song Yao dengan cepat menendang bagian vital pria itu, lalu berlari menuju balkon. Dia berencana melompat ke balkon kamar sebelah. Tepat saat itu, Jijang Chuan yang berada di lantai bawah melihat Song Yao kabur dari kamar dengan wajah panik. Begitu sampai di depan lift, pintu terbuka dan Jijang Chuan sudah berdiri di sana untuk membantunya. Dia pun segera membeluk Song Yao dengan erat, namun sesampainya di rumah, ekspresinya berubah dingin dan sinis. Apa kau tahu resikonya kalau kau jatuh dan lumpuh total? Aku tidak akan mengurus jadera kerjamu, sindirinya dingin. Song Yao merasa tersinggung dan berniat pergi dari rumah, tetapi Ji mengancamnya dengan kontrak pernikahan yang telah ditandatangani. Jika Song Yao melanggar kontrak, dia harus membayar penalti sebesar 1 juta. Song Yao pun terkejut dan menyadari jebakan dalam kontrak itu, dan Ji pun mengejeknya karena langsung tanda tangan tanpa membaca detailnya terlebih dahulu. Kesal dengan situasi ini, Song Yao memutuskan untuk menghubungi teman-temannya dan mengeluhkan tentang penalti yang harus ia bayar. Teman-temannya pun menyarankan agar dia kembali dan minta maaf kepada Ji. Setelah berpikir sejenak, Song Yao akhirnya kembali mencoba melunakkan hati Ji dengan memanggilnya suami dengan nada yang manja. Namun, Ji hanya mendorongnya pergi dengan acuh tak acuh. Membuat Song Yao mempertanyakan, apakah Ji benar-benar punya perasaan sebagai seorang pria? Merasa frustasi, Song Yao mengambil selotip dan membuat garis batas di tengah ruangan, membagi wilayah mereka menjadi dua dan menetapkan aturan bahwa tak seorang pun boleh melintasi batas itu. Kalau kau mau bermain, aku akan bermain sampai akhir. Tantangnya pada Ji. Namun malam itu, Ji sengaja menyiapkan hidangan hotpot lezat untuk menggoda Song Yao. Saat Song Yao ingin bergabung untuk makan bersama, Ji melarangnya, membuatnya semakin frustasi. Tak kehabisan akal, Song Yao memesan makanan melalui layanan pengiriman. Ketika makanan datang, ia berencana menariknya ke atas balkon dengan tali. Namun tiba-tiba Ji berteriak, nona cantik, yang membuat Song Yao terkejut dan refleks menjatuhkan talinya. Ji terus saja mengganggu Song Yao, bermain-main dengan cara yang membuatnya jengkel, namun tak bisa menghindarinya. Melihat makanan hotpot yang dipesannya jatuh ke tanah, Song Yao langsung memaki Ji tanpa henti. Menganggapnya tak tahu malu. Malam itu, ketika tidur, Ji tiba-tiba terbangun ke dinginan. Setelah diperiksa, ternyata pemanas ruangan diatur pada suhu 2 derajat. Saat hendak menaikkan suhunya, Song Yao muncul dengan mengenakan celana pendek dan memakan es krim dengan sengaja memamerkan keunggulannya di hadapannya. Ini adalah wilayahku, jadi akulah yang berkuasa di sini. Katanya dengan tegas, menolak permintaan Ji. Karena kesal, Ji langsung merobek garis batas yang dibuat oleh Song Yao di ruangan dan menariknya ke dinding untuk menunjukkan otoritasnya sebagai suami. Suatu hari, saat Ji sedang rapat penting, dia tiba-tiba tertarik dengan berita yang sedang viral. Berita itu menyebutkan bahwa dia ditipu karena pacarnya yang tak lain adalah Song Yao berselingkuh dengan seorang pewaris kaya yang bernama Seng Si Lin. Saat itu, Song Yao sedang dikerumuni oleh para wartawan yang terus menghujaninya dengan pertanyaan. Tanpa menunggu lama, Ji muncul, memeluk Song Yao dengan erat untuk melindunginya. Para wartawan dengan segera menghujani Ji dengan pertanyaan mengenai hubungannya dengan Seng Si Lin. Ji dengan tegas menjawab, dia bukan pacarku, dia istriku. Pemberitahuan ini mengejutkan semua orang, termasuk Song Yao. Ji menambahkan bahwa pernikahan mereka sedang direncanakan dan akan segera dilaksanakan. Setelah menyatakan hal ini di depan umum, Ji merasa harus bertanggung jawab atas ucapannya. Di rumah, dia berpura-pura marah kepada Song Yao terkait rumor tersebut. Song Yao merasa bersalah seperti anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan. Menjelaskan dengan hati-hati bahwa dia tidak pernah menolak ide untuk mengadakan pernikahan. Mendengar itu, Ji merasa lega tetapi juga sedikit canggung. Lalu dia bertanya dengan hati-hati apakah Song bersedia mempersiapkan pernikahan tersebut dan Song Yao menjawab dengan anggukan. Ji pun merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang mendalam. Ji segera mengatakan bahwa ia akan mengecek lokasi hotel untuk pernikahan mereka. Beberapa hari kemudian, sekretaris Ji menghentikan Jing Yi dan memberinya undangan pernikahan Ji dan Song Yao sambil memperingatkan Jing Yi untuk berhenti mencari masalah karena telah ditemukan bahwa berita gosip sebelumnya adalah hasil dari intriknya. Sekretaris tersebut menegaskan pesan dari Ji, segala sesuatu ada batasnya berhentilah sebelum terlambat. Sementara itu, Ji mengajak Song Yao untuk sesi foto pernikahan mereka. Melihat Song Yao dalam balutan gaun pengantin, Ji pun terpesona oleh kecantikannya. Dia bahkan memasangkan kerudung di kepala Song Yao dengan tangannya sendiri. Sepenuhnya menganggap Song Yao sebagai istrinya. Tidak lama kemudian, pernikahan mereka pun berlangsung sesuai rencana. Namun, di lokasi pernikahan, Jing Yi kembali mencoba mengacaukan acara dengan diam-diam menggantikan video pernikahan dengan rekaman yang mempermalukan Song Yao. Ketika acara dimulai dan membawa acara meminta semua orang melihat kejutan di layar, Jing Yi pun tersenyum jahat dari tempat duduknya, menunggu untuk melihat Song Yao dipermalukan. Namun, lama-kelamaan, video yang dimaksud tidak muncul dan para tamu mulai bertanya-tanya. Dengan tenang, Song Yao berjalan ke sisi panggung dan mulai memainkan piano. Melodi yang dia mainkan berhasil membuat para tamu terpesona. Sementara Jing Yi yang marah karena rencananya gagal meninggalkan lokasi dengan kesal. Ternyata, setelah mengganti video, Jing Yi dengan cerobo memberitahukan Song Yao tentang rencananya. Berharap Song Yao akan terpukul. Namun, Song Yao hanya menangkapinya dengan tenang, menyadari bahwa Jing Yi tidak secerdas yang ia pikirkan. Pernikahan pun berlanjut dengan lancar. Tetapi, saat Ji dan Song Yao akan saling memasangkan cincin, Song Yao tiba-tiba menerima pesan darurat. Song Yao melepaskan kerudungnya, meletakkan cincinnya, dan segera berlari meninggalkan acara. Pada hari pernikahannya, ia menerima kabar bahwa ibunya dalam kondisi kritis. Meski banyak yang heran, Song Yao dengan cepat pergi sendiri menuju rumah sakit. Setibanya di sana, ia pun dilarang masuk ke ruangan karena ibunya sedang dalam perawatan intensif. Dia pun berdiri di luar pintu ruang ICU. Song Yao merasa sangat cemas melihat ibunya yang sedang berjuang keras mempertahankan hidupnya. Tidak lama setelah itu, Ji Jang Chuan tiba di rumah sakit. Ketika dokter mengatakan bahwa operasi akan sangat sulit dan kemungkinan berhasil sangat kecil, Song Yao pun menangis, memohon agar ibunya diselamatkan, bahkan menawarkan biaya berapapun. Namun dokter menjelaskan bahwa kemampuan medis rumah sakit itu terbatas dan tidak ada dokter yang bisa melakukan operasi serumit itu. Ji menenangkan Song Yao dan mengambil alih urusan operasi. Ia segera menghubungi seorang ahli yang dalam waktu singkat tiba di rumah sakit dengan jet pribadi. Di luar ruang operasi, Song Yao tidak bisa menahan tangisnya, sementara Ji memeluknya, mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa ibunya pasti akan sembuh. Sambil menyekah air matanya, Song Yao mulai bercerita kepada Ji tentang masa kecilnya. Ketika dia masih kecil, suatu hari dia menerima telepon yang mengatakan ibunya mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, ibunya menjadikan di koma dan dirawat di rumah sakit. Song Yao pun dibesarkan oleh seorang sahabat hingga dewasa. Karena pengalaman ini, dia selalu hidup dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya, operasi selesai dengan sukses, tetapi kemungkinan ibunya sadar tetap kecil. Setelah menyelesaikan operasi, ahli bedah segera pergi. Tetapi Ji menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Ternyata, kecelakaan yang menimpa ibu Song Yao terjadi pada hari yang sama, waktu yang sama, dan di tempat yang sama dengan kecelakaan yang dialami oleh Ji Cheng Chuan sendiri di masa lalu. Dengan penuh harapan, Ji berkata bahwa dia akan menyelidiki hal ini, berharap semua ini hanya kebetulan belaka. Namun, kenyataannya jauh dari kebetulan. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana jahat seseorang di grup centian. Di sisi lain, sejak Ji nyaris ditinggalkan di hari pernikahannya, saham grup centian mengalami penurunan yang tajam. Dewan direksi menuntut agar Ji memberikan penjelasan. Di hadapan ayahnya, Ji berjanji bahwa dia akan mengikuti lelang proyek di resor kawasan basah Teluk Ryu. Jika gagal, dia akan meninggalkan perusahaan selamanya. Tetapi jika berhasil, dia akan mendapatkan tempat di Dewan Direksi. Di saat yang sama, Song Yao berusaha membantu Ji dengan membuka syaran langsung untuk menjelaskan situasinya kepada para pengikutnya di media sosial. Namun, banyak warganet yang merasa bahwa aksinya tersebut hanyalah untuk mencari simpati. Para haters mulai mencelah Ji Cheng Chuan di media sosial. Hal ini membuat Song Yao jadi marah hingga ia membelaji dengan lantang, mengatakan bahwa ia selalu menjadi pelindungnya di saat-saat yang sulit. Song Yao mengungkapkan bahwa setiap kali ia menghadapi masalah, Ji selalu berada di sisinya. Ketika ia diteror seseorang, Ji yang melindunginya. Saat terjebak di gang, Ji yang membelanya. Bahkan ketika ia takut suntikan, Ji menutupi matanya agar ia tidak takut. Di saat terpuruk, Ji selalu ada untuknya. Awalnya, warganet hanya ingin mengkritik hubungan mereka. Namun tanpa disangka, mereka malah terkesima oleh kasih sayang yang ditunjukkan oleh Song Yao. Ji yang mendengar semua ini dari balik pintu merasa sangat bahagia. Ia pun masuk ke ruangan, menggenggam tangan Song Yao, dan di depan ratusan ribu penonton, ia berjanji akan memasangkan cincin pernikahan di jari Song Yao dan mencium istrinya di seran langsung. Adegan ini pun membuat banyak orang yang menontonnya merasa baper. Namun, ketika mereka hendak berciuman, Song Yao menyadari bahwa seran langsung masih menyala, sehingga ia buru-buru mematikannya. Sayangnya, wanita licik itu telah melihat semuanya. Tak lama kemudian, ia menelpon Song Yao mengajaknya bertemu di kafe untuk membicarakan Ji Cheng Chuan. Saat mereka bertemu, Jing Yi menunjukkan kartu bank berisi 5 juta dan mengancam Song Yao untuk segera putus dari Ji. Ia juga mengancam akan membongkar masa lalu Song Yao jika ia tidak mau pergi dengan uang itu. Namun, Song Yao tidak takut dengan ancaman tersebut dan justru menegaskan bahwa ia sangat mencintai Ji dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Merasa terhina, Jing Yi hendak melemparkan air ke wajah Song Yao tetapi Song Yao dengan sigap menahannya dan mengejek bahwa cara itu sudah terlalu kuno seperti adegan di drama romansa. Sambil tersenyum, ia menambahkan bahwa saat ini tren sudah bergeser dan orang-orang lebih memilih menggunakan air keras daripada air biasa. Melihat wanita licik itu tidak bisa berkata-kata lagi, Song Yao mengambilkan setumpuk cek dari tasnya dan mengejeknya. Ini 10 juta, jangan ganggu jijengcuan lagi, dia milikku, kata Song Yao dengan tegas. Ia juga menambahkan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bangunlah, nona, kau pikir kau adalah tokoh utama dalam novel romantis, sindir Song Yao. Wanita licik itu pun segera pergi dengan marah tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah wanita itu pergi, Song Yao menghala napas lega dan mengambil ceknya kembali. Dia melihat itu pun bercanda. kau pakai buku cek milikku untuk urusan seperti ini. Untung saja, kau tidak benar-benar memberikan ceknya atau aku tidak akan sanggup membayarnya nanti. Ji pun menggoda Song Yao, kalau begitu, kau bisa mengganti dirimu sendiri untukku. Sebagai tanda terima kasih, Song Yao memasak untuk Ji. Namun, karena ini pertama kalinya ia memasak, ia tidak sengaja melukai tangannya. Ji yang khawatir segera membasuh tangannya dengan air dingin dan dengan lembut mengoleskan salep untuk luka bakar. Setelah itu, Ji melanjutkan memasak sementara Song Yao membantunya. Mereka pun menikmati momen manis seperti pasangan suami istri yang sebenarnya dan menyiapkan makanan pertama mereka bersama setelah menikah. Bahkan, diam-diam Ji mengambil foto Song Yao dan mengunggahnya ke media sosial. Namun, hal ini diketahui oleh musuh Ji yaitu Seng Si Lin yang cemburu dan langsung mengajak dua rekannya untuk mengganggu kencan mereka. Seng Si Lin menelpon Song Yao dan berpura-pura ada masalah di rumah. Membuat Song Yao jadi panik dan segera pulang. Sesampainya di rumah, ia baru sadar ternyata hanya ada masalah kecil yaitu kebocoran pipa. Song Yao pun menyuruh mereka memanggil tukang pipa. Seng yang berada di sana berusaha menunjukkan keahliannya dan mengatakan bahwa ia bisa memperbaikinya. Namun, pada saat yang sama, Ji juga datang ke rumah mengikuti Song Yao. Seng terkejut dan bertanya kenapa kau di sini. Ji menjawab dengan santai. Aku menemani istriku pulang ke rumah orang tuanya. Apa itu masalah? Seng yang mendengarnya pun merasa kesal mendengar Ji memanggil Song Yao sebagai istrinya. Apakah dia bersedia melakukannya? Tanya Seng Si Lin dengan sinis. Kau panggil dia istri padahal kalian hanya pasangan kontrak. Aku sudah lama tahu tentang itu. Lanjutnya. Ji menjawab santai. Lalu kenapa kalau kau tahu kami sudah resmi menikah? Seng menanggapi dengan menantang. Aku pasti akan merebutnya darimu. Ji hanya tersenyum meremehkan. Selain makan bersenang-senang kau bisa apa? Seng hanya menatap Ji tanpa berkata-kata. Kemudian, dalam suasana canggung, mereka berdua pergi ke resort bersama tim proyek lainnya. Ji melihat bahwa resort tersebut terlalu sederhana dan tidak akan bisa memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Namun, Seng dengan nada sombong malah memuji resort itu menganggap semuanya sempurna dan ergonomis. Selanjutnya, mereka berjalan ke taman luar ruangan yang dirancang oleh seorang desainer ternama dari luar negeri dan memakan waktu tiga tahun untuk menyelesaikannya. Ji memuji taman tersebut, tetapi mengkritik jumlah nyamuk yang akan mengganggu kenyamanan tamu di musim panas. Seng pun segera menanggapi ini disebut siklus ekosistem, bukan hanya manusia yang hidup di bumi ini. Kemudian, mereka melanjutkan ke area panjat tebing di luar ruangan. Ji merasa tempat tersebut kurang aman dan akan sulit menangani situasi darurat. Seng pun menganggap Ji hanya mencari-cari alasan dan kekurangan. Kemudian, dia menantangnya untuk lomba panjat tebing. Ji yang awalnya datang untuk mengevaluasi proyek tersebut enggan meladini ajakan Seng. Namun, saat Ji berbalik dan hendak pergi, ia melihat istrinya Song Yao sedang menonton. Dengan cepat, Ji melepaskan jaketnya, siap menunjukkan kemampuannya di depan Song Yao. Tanpa perlengkapan keamanan, Ji dan Seng memulai lomba panjat tebing. Selama percobaan, Ji sempat kehilangan fokus karena panggilan Song Yao membuatnya hampir terjatuh. Untungnya, ia berhasil meraih sebuah pegangan dan melanjutkan panjatannya. Seng Silin menggunakan kesempatan ini untuk memanjat lebih cepat dan mencoba menangkan perlombaan. Namun, tiba-tiba, Ji Ceng Cuan merasa tertantang dan dengan lompatan yang penuh tekat, ia langsung menuju ke area panjat yang lebih sulit. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di puncak secara bersamaan. Dan Seng Silin pun terkejut melihat ketangkasan Ji, merasa heran apakah Ji masih bisa dianggap manusia biasa. Perlombaan yang tanpa sepele ini ternyata membuat Song Yao marah. Kalau kau sehebat itu, kenapa tidak sekalian terbang ke langit? Apakah kau sedang berakting film superhero? Sindir Song Yao. Ji pun segera sadar bahwa meskipun memenangkan perlombaan, dia sebenarnya kalah dalam cinta. Ia cepat-cepat mengambil pakaiannya dan mengejar Song Yao, berniat meminta maaf dan mendapatkan pengampunan dari istrinya. Demi mendapatkan pengampunan Song Yao, Ji akhirnya mengungkapkan rahasia tentang kebakaran yang terjadi 15 tahun yang lalu. Dia menceritakan bahwa kebakaran tersebut sebenarnya telah merenggut nyawa Ji Cheng Chuan yang asli, dan dia mencurigai ada seseorang dari perusahaan Cheng Tian yang mengendalikan semua ini. Selain itu, pada hari yang sama dengan kebakaran itu, ibu Song Yao mengalami kecelakaan mobil dan berlakunya ternyata adalah orang yang sama dengan penyebab kebakaran. Setelah mengetahui kebenaran ini, Song Yao memutuskan untuk membantu Ji dalam mengungkapkan misteri dibalik semua peristiwa tersebut. Ji yang merasa bersalah karena kehilangan malam pertama mereka, bahkan memaksa istrinya untuk mendiskusikan kehamilan. Namun, dalam persaingan proyek resort yang sedang berjalan, Ji mengalami cobaan besar ketika dokumen tendernya bocor ke publik dua hari sebelum kompetisi. Seng Si Lin, dengan niat untuk bersaing secara adil, memberitahu kepada Ji tentang kebocoran tersebut. Semua orang di industri sudah tahu tentang dokumen rahasiamu, ujar Seng dengan nada yang sinis. Ji terkejut, mengetahui bahwa dia adalah orang terakhir yang menyadarinya. Hal ini membuatnya menyadari bahwa dia perlu lebih berhati-hati dalam menilai orang di sekitarnya. Hari berikutnya, Ji dan timnya langsung mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menyelamatkan proyek tersebut. Ji Chong Chuan dan timnya mulai menyusun rencana untuk menangkap pengkhianat yang telah membocorkan dokumen tender perusahaan. Saat mereka berdiskusi, Song Yao terus datang dan pergi membawa buah dan kopi, membuat suasana semakin tidak kondusif untuk menyusun rencana. Salah satu anggota tim pun bergurau, ini bukan lagi menyadar, tapi mendengarkan secara langsung. Haruskah kami sediakan kursi di sebelahku yang segera disambut oleh tawa mereka? Kemudian, Song Yao menawarkan bantuan dengan rencana yang ia susun sendiri. Ia menggunakan statusnya sebagai istri Ji untuk mendekati para karyawan perusahaan. Pada pukul setengah empat sore, saat para karyawan biasanya mulai merasa jenuh, Song Yao datang dengan membawakan kopi dan cemilan untuk mereka. Dia juga mengumpulkan informasi pribadi dari karyawan di toko serba ada di lantai bawah, yang dikenal sebagai tempat karyawan berkumpul dan berbagi gosip. Langkah kedua dalam rencana Song Yao melibatkan mesin fotokopi. Sekretarisnya sengaja menumpahkan kopi pada mesin tersebut, sehingga Gu Jizun bisa berpura-pura sebagai teknisi dan memeriksa mesin itu. Sesuai dugaan, mereka menemukan bahwa ada seseorang yang telah memanipulasi mesin fotokopi yang menjadi sarana pembocoran dokumen tender. Dengan menganalisis karyawan perusahaan, Ji Chengduan mencurigai dua orang yang berpotensi sebagai pelaku. Ia meminjamkan akun perusahaan pencantian kepada Gu Jizun untuk menjalankan rencana jebakan. Kesokan harinya, Ji membawa perangkat penghalang sinyal ke kantor untuk memastikan seluruh lantai bekerja dalam mode tertutup. Dan mulai saat itu, tidak ada yang boleh membawa dokumen keluar tanpa izinnya. Setelah jam kerja, Sang Pengkhianat segera menghubungi pamannya untuk melaporkan perkembangan situasi. Paman tersebut yang ingin terus mengganggu proyek Ji, memutuskan untuk menyasar Song Yao. Ia mengirim pesan anonim kepada Jingyi, menuduh bahwa Song Yao adalah mata-mata bisnis dan memberikan bukti-bukti yang diduga sah kepada Jingyi. Jingyi yang naif tanpa berpikir panjang langsung merencanakan aksi untuk menyerang Song Yao. Namun, yang tak diketahui oleh Jingyi adalah bahwa ini semua adalah jebakan yang telah direncanakan oleh Jijang Chuan dan Song Yao. Song Yao memahami sifat Jingyi, bersiap untuk membalikan keadaan dan bermain-main dengan Jingyi dalam skenario yang telah dia siapkan. Song Yao menggunakan akun Jijang Chuan untuk menerima ajakan pertemuan dari Jingyi. Dengan cerdik, ia merencanakan taktik balasan untuk menghadapi lawannya yang licik ini. Agar kemampuan akting Ji tidak ketahuan, Song Yao pun menawarkan diri untuk menjadi guru yang melatih Jijang Chuan. Namun, saat mereka berlatih, Ji terus mencari alasan untuk mendekat dan bahkan mencoba menghidupkan kembali momen yang terlewatkan di malam pernikahan mereka sampai membuat Song Yao mundur ke sopa. Sementara itu, Kang Ji ingin mengawasi Jijang Chuan melalui Song Yao, menyarankan agar Song Yao menginstal perangkat pengawas di ponsel Ji. Song Yao berpura-pura setuju, tetapi kemudian menolaknya, mengatakan bahwa hal tersebut akan merusak hubungan pernikahan mereka. Ini semua bagian dari rencananya untuk membuat Kang Ji yakin bahwa Song Yao berada di bawah kendalinya. Keesokan harinya, Jijang Chuan dan Song Yao melakukan sandiwara di kantor untuk memperdaya Kang Ji. Song Yao dengan penuh semangat pergi ke kantor untuk mengungkap hubungan gelap suaminya. Jijang Chuan yang terhibur dengan akting Song Yao tertawa dan hal itu membuat Song Yao jadi marah dan meninggalkan kantor. Kang Ji yang terpancing oleh drama ini segera menemui Song Yao di kamar mandi untuk memecah belah mereka. Kang Ji bercerita bahwa malam sebelumnya, ia melihat Ji menelpon seseorang dengan panggilan mesra. Merasa penasaran, Song Yao menyelidikinya dengan membuka USB yang diberikan oleh Kang Ji dan terkejut mendapati foto-foto buruknya yang diambil secara diam-diam. Lalu ia meminta Ji untuk meriksa ponselnya dan menemukan lebih banyak foto membuatnya marah dan ingin menghapus semuanya. Di hari penawaran, Ji menerima telepon misterius yang membuat wajahnya pucat. Hasil akhirnya, Ji gagal memenangkan proyek tersebut seperti yang telah direncanakan oleh para pengkhianat di balik layar. Sesuai dengan perjanjian taruhan sebelumnya dengan direktur, Ji Chang Chuan harus mundur dari posisinya sebagai manajer utama di Centian Group setelah kalah dalam tender proyek itu. Pamannya berhasil menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Ji dari perusahaan, merasa puas karena rencananya tercapai. Namun tak lama kemudian, situasi mengalami perubahan besar yang tak terduga. Di luar kantor, Ji Chang Chuan dihadang oleh sekelompok wartawan yang ingin mengonfirmasi rumor dan spekulasi tentang posisinya di perusahaan. Awalnya, Ji Enggan menjawab pertanyaan para wartawan, tetapi Song Yao tiba-tiba muncul di depan gedung perusahaan. Hal ini menarik perhatian wartawan untuk mengalihkan fokus mereka pada Song Yao dan mengajukan pertanyaan tentang hubungan mereka, terutama tentang kemungkinan perjanjian peranikah dan spekulasi perpisahan mereka. Song Yao merasa kebingungan dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Agar Ji tidak merasa malu dan terpojok, Song Yao dengan penuh keberanian menarik Ji dan menciumnya di depan para wartawan, menunjukkan pada mereka bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Setelah berhasil menghindari para wartawan, Song Yao menenangkan Ji dan merjanji bahwa ia tidak perlu khawatir soal pekerjaan. Selama Song Yao masih bisa makan, Ji juga tidak akan dibiarkan kelaparan. Melihat betapa tulusnya perhatian Song Yao, Ji menyadari bahwa dirinya benar-benar mencintai wanita ini. Pada saat itulah Ji mengungkapkan kebenaran kepada Song Yao. Ternyata, pada hari penawaran proyek, Ji menerima informasi tentang rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah besar di dekat lokasi resort. Untuk melindungi centian grup, Ji sengaja memberikan dokumen tendernya bocor agar perusahaan kalah dalam penawaran tersebut. Karena situasi yang mendesak, Ji terpaksa menyembunyikan kebenaran ini dari sebuah orang. Mendengar hal ini, Song Yao merasa malu atas kesalahpahamannya selama ini. Merasa malu, Song Yao segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Ji jengcuan menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Song Yao. Sepertinya, aku benar-benar menyukainya, katanya kepada sahabatnya. Sahabatnya yang sudah tahu hal ini sejak lama hanya tertawa dan menjawab, selain kamu, mungkin semua orang sudah tahu hal ini. Kemudian, Ji jengcuan meminta saran dari sahabatnya tentang cara menyatakan perasaan pada Song Yao. Sahabatnya yang mengaku ahli dalam urusan cinta, memberikan banyak ide, mulai dari aksi penyelamatan heroik hingga kencan romantis di atas biang lala. Namun, Ji merasa ide-ide tersebut kurang cocok. Akhirnya, diam-diam, dia mencari ide sendiri melalui ponselnya dan memutuskan untuk mengundang Song Yao ke taman bermain pada malam berikutnya. Song Yao awalnya ingin menolak undangan Ji jengcuan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia akhirnya setuju untuk pergi. Esokan malamnya, Ji tiba lebih awal di taman bermain dan menyiapkan tempat khusus untuk menyatakan perasaannya lengkap dengan tulisan Song Yao aku menyukaimu dengan seikat bunga mawar berjumlah 999 tangkai di tangannya. Ji menunggu dengan penuh harap. Namun, setelah waktu yang ditentukan lewat, Song Yao tidak kunjung muncul. Merasa ada yang tidak beres, Ji pun mulai mencarinya. Di sudut jalan, dia menemukan hadiah yang terjatuh di tanah dan tak lama kemudian menerima kabar bahwa Song Yao telah diculik. Dengan panik, Ji berlari ke tempat parkir dan benar saja, dia melihat Song Yao terikat dalam sebuah truk. Sayangnya, Ji sendiri kemudian diserang dan dilumpuhkan oleh seseorang. Ternyata, pelaku penculikan mereka adalah Kang Ji, seorang karyawan di perusahaan. Pada hari yang sama, Ji menjelaskan penyebab gagalnya proyek resort kepada direksi. Dan karena tindakan cepatnya yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian, direktur memutuskan untuk mengangkatnya menjadi anggota dewan. Di saat yang sama, Ji juga mengungkapkan bahwa Kang Ji adalah pelaku yang membocorkan dokumen rahasia perusahaan. Meski dia memilih untuk tidak menyeret pamannya ke dalam masalah ini, pamannya sendiri memutuskan untuk memimpin penangkapan terhadap Kang Ji. Sayangnya, Kang Ji berhasil lolos dan memilih untuk menculik Ji dan Song Yao sebagai upaya untuk melarikan diri. Dia bahkan menelpon direktur dan menuntut untuk tanda tangan perjanjian agar dia terbebas dari tuntutan. Setelah Kang Ji berhasil melarikan diri, ia berjanji akan memberikan lokasi Ji Jang Chuan dan Song Yao. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan. Adegan berikutnya memperlihatkan Kang Ji telah tewas di kamarnya dan pelaku pembunuhannya adalah orang yang sama yang membakar rumah keluarga Ji Jang Chuan 15 tahun yang lalu. Di tempat lain, Ji terbangun dan menemukan dirinya bersama istrinya telah diculik. Dengan menggunakan pecahan besi, ia berhasil melepaskan ikatan dan bersama istrinya mencoba menarik perhatian dengan mengetuk dinding dan berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Ji Jang Chuan menyadari bahwa mereka kemungkinan terjebak di sebuah kontainer di pelabuhan. Ji menyarankan mereka untuk tidur dan beristirahat sampai besok pagi ketika orang-orang mulai bekerja di sekitar pelabuhan. Keesokan harinya, keduanya kembali mencoba berteriak dan mengetuk namun tak ada respon dari luar. Mereka mulai merasa kelelahan dan kekurangan oksigen. Untuk menjaga agar Song Yao tetap terjaga, Ji mengajaknya bermain permainan tanya-jawab. Ji bertanya kapan momen paling bahagia bagi Song Yao dan Song Yao menjawab saat mereka menerima sertifikat pernikahan mereka. Ketika ditanya apakah dia menyesal mengenalnya, Song Yao menjawab bahwa dia tidak menyesal lalu jatuh tertidur. Sementara itu, teman-teman mereka yang telah mencari sepanjang malam akhirnya menemukan truk yang digunakan dalam penculikan tersebut. Mereka berhasil melacak lokasi pelabuhan melalui sinyal lokasi truk. Tak terduga, Sang Thilin juga datang untuk membantu penyelamatan dan memimpin pencarian dengan instruksi tegas untuk melakukan pencarian menyeluruh. Di dalam kontainer, Ji mendengar suara dari luar dan mencoba memberikan sinyal. Ia melepas jaketnya dan meletakkannya di bawah sinar matahari, kemudian memecahkan jam tangannya dan menggunakan pecahan kaca untuk memantulkan cahaya dan membakar jaketnya sebagai sinyal. Tak lama kemudian, api pun menyala, namun hal ini justru memicu trauma ji, mengingatkan kembali pada kejadian masa lalunya. Ji jengcuan berjalan dengan kontai menuju Songyao dan merebahkan dirinya di pangkuannya. segera setelah itu, asap tebal dari api mulai keluar melalui celah-celah ventilasi. Gu Jizun yang mengoperasikan drone melihat asap tersebut dan langsung mengarahkan semua orang ke lokasi tersebut. Sementara itu, sang pembunuh sedang menuju ke kontainer dengan niat membungkam mereka selamanya. Beruntungnya, seng silin tiba tepat waktu dan berhasil menemukan kontainer sebelum pembunuh mendekati mereka. Tak lama setelah itu, Songyao terbangun di rumah sakit. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa kondisi Jijeng Chuan. Beruntungnya, keduanya selamat tanpa mengalami luka serius. Seng silin datang membawakan buah-buahan. Dengan nada bercanda, Seng silin menyarankan bahwa ia bisa mengorbankan dirinya untuk menjadi penamping hidup Songyao. Mendengar ini, Jijeng Chuan dan Songyao hanya bisa melongo dan dengan halus mengusir Seng silin lalu kembali menikmati momen romantis mereka. Jijeng Chuan berbaring di pangkuan Songyao menikmati kebersamaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu keluar dari rumah sakit. Sebagai bentuk penghormatan, sang ketua mengundang Jij untuk menghadiri rapat tahunan perusahaan. Ini membawa Jij semakin dekat dengan kebenaran dibalik kebakaran yang terjadi 15 tahun yang lalu. Saat menghadiri rapat tahunan itu, ketua mengumumkan bahwa Jijeng Chuan resmi bergabung dalam Dewan Direksi. Namun, saat upacara penyalaan api yang melambangkan masa depan cerah perusahaan, Jij mengalami gejala trauma. tubuhnya bergetar dan berkeringat dingin. Melihat hal ini, Chong Yao segera naik ke panggung dan menggenggam tangannya memberikan kekuatan dan rasa percaya diri. Bersama-sama, mereka berhasil menyalakan api tersebut. Tugas pertama Jij sebagai anggota Dewan adalah menyelidiki arsip anggota Dewan. Dia menyadari bahwa jika bisa menemukan pemilik dari kancing yang ia temukan di lokasi kebakaran, dia akan bisa mengungkap pelaku sesungguhnya. Karena arsip tersebut adalah dokumen rahasia, Jij hanya bisa mengaksesnya di ruang arsip dengan pengawasan. Menggunakan alasan untuk memahami perkembangan perusahaan, ia berhasil menemukan informasi tentang lencana anggota Dewan. Saat membuka dokumen itu, Jij pun sangat terkejut menemukan bahwa kancing lencana yang ia temukan di lokasi kebakaran ternyata milik ketua Dewan, yaitu Jij Honglin. Langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi atas informasi ini secara langsung. Jij Honglin benar-benar muncul di lokasi kebakaran 15 tahun yang lalu, dan kebenaran tentang tragedi itu pun hampir terungkap. Suatu malam, setelah jam kerja, Jijang Chuan tiba-tiba ditodong dengan pistol dari belakang. Ia segera menebak bahwa ini pasti ulah Song Yao yang ingin memberinya kejutan. Dan benar saja, Song Yao membawanya ke tepi sungai untuk menikmati pemandangan, mengingatkannya pada kejadian kebakaran di masa kecilnya. Namun, kali ini, Jij tidak merasa takut akan api, berkat kehadiran Song Yao yang menemaninya. Song Yao berkata kepadanya, setiap kali kau perlu berlatih mengatasi trauma, aku akan selalu ada di sisimu. Kau pasti bisa sembuh. Tidak lama setelah itu, ibu Song Yao yang telah koma selama 15 tahun akhirnya siuman. Setelah mengetahui bahwa Ji dan Song Yao sudah menikah, ia menyerahkan Song Yao kepada Jijang Chuan dengan harapan, Ji akan selalu menjaga putrinya dan tidak mengecewakannya. Jijang Chuan pun berjanji pada ibu Song Yao bahwa ia akan mencintai dan melindungi Song Yao seumur hidupnya. Pada perayaan Natal, Ji memberikan kejutan kepada Song Yao. Sebelumnya, saat mereka diculik, hadiah bola kristal Song Yao pecah. Kali ini, Ji memberikannya bola kristal yang lebih besar sebagai tanda kasih. Ketika malam tiba, ia pun menantikan momen mesra lain dengan istrinya, menikmati kebahagiaan sebagai suami istri sejati. Kin Hao atau Jijang Chuan terlihat gelisah dan terus mengganggu Song Yao dengan berbagai cara, termasuk menarik-narik rambutnya. Song Yao yang terganggu akhirnya bertanya dengan kesal apakah dia masih bisa nonton TV atau tidak. Kin Hao ingin agar Song Yao segera tidur. Merasa kesal, Song Yao pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan tidur. Namun, saat membuka pintu, dia terkejut karena merasa seperti berada di tempat yang berbeda. Dia membuka pintu lagi dan berkata, mana ranjangku? Song Yao kebingungan karena ranjang yang biasa digunakannya sudah tidak ada di sana. Kin Hao mencoba menjelaskan bahwa ranjang itu tidak kokoh. Namun, Song Yao membantahnya, mengatakan bahwa ia bisa melompat-lompat di atas ranjang itu tanpa masalah. Ternyata, Kin Hao telah sengaja mengganti ranjang tersebut sebagai alasan agar mereka bisa tidur bersama. Melihat perubahan sikap Kin Hao yang menjadi semakin berani, Song Yao menyindirnya dengan mengatakan bahwa sejak mereka bersama, dia telah berubah dari sosok yang dingin menjadi seperti perban yang terus menempel. Meskipun Song Yao menganggapnya sebagai bentuk penipuan, ia menolak untuk mengembalikannya. Malam itu, Kin Hao dan Song Yao kembali menikmati malam yang menyenangkan bersama. Akhir pekan, mereka dipenuhi kebahagiaan dan kedekatan. Kesokan harinya saat bekerja, Song Yao pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian 15 tahun yang lalu. Dari ibunya, Song Yao mengetahui bahwa pada hari kebakaran di rumah Ji Jang Chuan, Ji Hong Lin memang sempat ada di sana. Untuk memastikan keterlibatan Ji Hong Lin dalam insiden tersebut, Kin Hao mengajak Song Yao pulang ke rumah pada hari tahun baru. Tak disangka, Ji Hong Lin ternyata masih menjaga kamar tersebut dalam keadaan rapi, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Demi mengetahui di mana barang peninggalan ibu Ji disimpan, Song Yao berpura-pura bertanya pada istri baru Ji Hong Lin. Dengan emosi yang sedang tinggi, istri baru Ji Hong Lin dengan mudah mengungkapkan bahwa semua peninggalan ibu Ji disimpan di loteng. Menghadapi saingan seperti ini bukanlah tantangan besar bagi Song Yao. Dia pun berpura-pura ingin istirahat kembali ke kamarnya, menyusun rencana untuk mengungkapkan kebenaran yang tersimpan di balik rahasia keluarga tersebut. Song Yao berpura-pura kembali untuk istirahat, tapi sebenarnya dia dan Qin Hao berencana untuk pergi ke loteng untuk mencari petunjuk. Di sana, mereka menemukan kancing yang berbentuk rusak, yang sangat mencurigakan. Mengingat kembali cerita dari ibu Song Yao, Qin Hao semakin yakin bahwa kematian Ji Jang Chuan mungkin ada hubungannya dengan Ji Hong Lin. Yang mengejutkan, beberapa hari kemudian, Ji Hong Lin datang ke rumah sakit untuk mengunjungi ibu Song Yao. Dari cara dia berbicara dan tatapan matanya tampak bahwa ada rahasia tersembunyi di balik kebakaran 15 tahun yang lalu. Sementara itu, Qin Hao dan Song Yao sedang menikmati waktu bersama. Mereka menonton bioskop bersama. Qin Hao kelelahan dan tertidur dengan kepala bersandar di bahu Song Yao, yang memberinya kesempatan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Ji Hong Lin mengetahui nomor kamar rumah sakit ibu Song Yao dan datang bersama sekretarisnya untuk menjelaskan insiden 15 tahun yang lalu. Namun, sebelum sempat berbicara, dia tiba-tiba menerima telepon darurat yang memaksanya kembali ke kantor. Pada saat yang sama, polisi merilis rekaman video pengawasan yang menampilkan sosok pria yang diduga sebagai pembunuh Kang Ji. Qin Hao memperbesar video itu dan memperhatikan bahwa pria tersebut memiliki tanda lahir di tangannya, yang ternyata sama dengan pelaku pembakaran dalam tragedi 15 tahun yang lalu. Salah satu asisten Qin Hao teringat bahwa pria tersebut juga sempat muncul ketika Qin Hao dan Song Yao disekap di pelabuhan beberapa hari sebelumnya, bahkan memberi mereka petunjuk yang salah untuk menyesatkan mereka. Menyadari hal ini, Qin Hao segera menyimpulkan bahwa pembunuh tersebut mungkin telah mengawasi mereka dari dekat dan bahwa Song Yao bisa dalam bahaya. Dengan perasaan cemas, Qin Hao segera mengendarai mobilnya menuju rumah sakit. Terus mencoba menghubungi Song Yao, namun panggilannya tak terjawab. Di sisi lain, di rumah sakit, pembunuh tersebut menyamar sebagai perawat dan berpura-pura mengganti perban untuk membuat Song Yao dan ibunya tidak sadar. Setelah itu, dia menuangkan alkohol di kamar mereka dan menyalakan api menggunakan kertas yang terbakar. Menciptakan kebaran api yang mengelilingi Song Yao dan ibunya, kemudian dia pergi dengan tenang. Saat itu juga, Qin Hao tiba di rumah sakit dan melihat bahwa kamar ibu Song Yao terbakar. Tanpa memikirkan keselamatannya, Qin Hao segera berlari ke atas untuk menyelamatkan mereka. Di tengah kebaran api, Qin Hao mulai merenung apakah kematian Ji Jang Chuan 15 tahun yang lalu terkait dengan peristiwa mengerikan ini, ternyata, pelaku kejahatan bukanlah Ji Hong Lin, ayah Ji Jang Chuan. Di balik insiden kebakaran 15 tahun yang lalu, mungkin ada rahasia yang lebih dalam. Seiring dengan investigasi polisi terhadap pembunuh tersebut, kebenaran mengenai insiden di masa lalu mulai terungkap. Di tengah ketegangan, Ji Jang Chuan yang punya trauma terhadap api tetap berusaha untuk menyelamatkan istrinya yang terjebak dalam kebakaran. Saat mencoba menyelamatkan Song Yao, ia berhasil mendorongnya keluar dari kamar. Tetapi dia sendiri terlempar oleh ledakan yang kuat dan pingsan. Saat terbaring, ingatannya kembali ke malam kebakaran 15 tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa orang yang bersembunyi di lemari saat itu adalah dirinya, bukan Kin Hao. Ini berarti bahwa dirinya yang sekarang adalah Ji Jang Chuan yang sesungguhnya, bukan Kin Hao. 15 tahun lalu, Ji Hong Lin datang ke rumah untuk memohon agar istrinya kembali padanya. Tetapi, sang istri tidak bisa memaafkan perselingkuhannya. Belum pergi, Ji Hong Lin tak sengaja merusak kancing mansetnya yang kemudian jatuh. Untuk menghibur Ji Jang Chuan, Kin Hao mengajaknya bermain petak umpet dan Ji Jang Chuan bersembunyi dalam lemari. Dari sana, ia menyaksikan ibunya dibunuh oleh seorang pria. Lalu melihat Kin Hao juga dibunuh. Setelah itu, pria tersebut menyalakan gas dan membakar rokok untuk menciptakan kebakaran yang tampak seperti kecelakaan. Setelah peristiwa itu, Ji Jang Chuan mengalami trauma berat yang menyebabkan ia kehilangan semua ingatan tentang kebakaran tersebut dan mengira dirinya adalah Kin Hao. Kemudian, Tuan Kin merawat Ji Jang Chuan seperti anak kandungnya. Ketika Ji Jang Chuan terbangun dari pingsan, ingatannya kembali dan ia menyadari bahwa dirinya adalah Ji Jang Chuan bukan Kin Hao. Setelah pulih, hal pertama yang dilakukan Ji Jang Chuan adalah mencari istrinya Song Yao yang matanya terkena serpihan saat ledakan. Dokter telah menangani kondisinya dan memastikan bahwa Song Yao baik-baik saja. Meski ingatannya telah kembali, Ji Jang Chuan memutuskan untuk sementara waktu merahasiakan kebenarannya demi keselamatan Song Yao. Di tempat lain, adik Ji Jang Chuan yaitu Ji Cheng An datang ke rumah sakit untuk mengunjunginya dan bertemu dengan Song Yao. Song Yao awalnya berencana menggunakan kemampuan matanya untuk membuat Ji Cheng An mengakui sesuatu terkait saham perusahaan Centian Group. Namun, ia baru sadar bahwa sejak ledakan beberapa hari yang lalu, matanya telah kembali normal dan kehilangan kekuatan khususnya. Keesokan harinya, Ji Hong Lin berencana bertemu dengan seseorang yang terlibat dalam peristiwa 15 tahun yang lalu untuk mengungkap kebenaran. Namun, di tengah perjalanan, ia pun tewas tata berak truk besar di persimpangan jalan. Sebelum meninggal, ia sempat mengirim pesan dengan angka 3 kepada Ji Jang Chuan. Ji Jang Chuan merasa ada yang aneh dengan kematian ayahnya. Apakah mungkin ayahnya bukan pelaku pembunuhan sebenarnya? Setelah diselidiki, polisi menemukan alat penyadap di kendaraan yang menabraknya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalang sebenarnya bukanlah Ji Hong Lin. Saat penyelidikan baru dimulai, kebenaran mengejutkan terungkap. Ternyata semua ini adalah perbuatan Chen Jing Hui. Setelah kematian Ji Hong Lin, Chen Jing Hui segera mengancam Ji Jang Chuan dengan keselamatan Song Yao, memaksanya menyerahkan saham perusahaan. Demi keamanan Song Yao, Ji Jang Chuan akhirnya memilih untuk menyerah. Dia menerima sejumlah uang dari Chen Jing Hui dan berencana pergi ke luar negeri. Namun, saat menuju bandara, ia menyadari bahwa remobilnya telah dirusak, menyebabkan mobilnya jatuh dari tebing dan Ji Jang Chuan dikira meninggal. Pada hari pemakaman Ji Jang Chuan, Song Yao hampir menangis hingga kehilangan penglihatannya. Terpikir bahwa Ji Jang Chuan meninggal dengan membawa rasa sakit dan ketidakadilan. Ia bertekad mengungkapkan kebenaran dan menghukum dalang dibalik semua ini. Song Yao kembali mengumpulkan anggota tim keadilan dan mulai menyelidiki satu-satunya petunjuk yang mereka miliki, yaitu Chen Jing Hui, yang merupakan orang terakhir yang bertemu dengan Ji Jang Chuan sebelum kematiannya. Untuk melacak Chen Jing Hui, mereka memutuskan untuk mendekati keponakan Ji Jang Chuan, yaitu Ji Chengan. Namun, hal yang mengejutkan adalah Chen Jing Hui yang tidak punya belas kasihan, bahkan menyewa pembunuh untuk menyerang keponakannya sendiri. Tepat saat itu, Song Yao berteriak memperingatkan Ji Chengan, awas di belakangmu. Sementara itu, Ji Jang Chuan yang masih hidup, sengaja membuat kecelakaan itu terlihat seperti kematiannya untuk menangkap pelaku yang telah membunuh ibunya. Ia bersembunyi di tempat yang aman, menghindari deteksi. Dengan hati-hati dan rencana yang matang, Ji Jang Chuan bertekad mengungkapkan kebenaran tanpa membuat Chen Jing Hui curiga akan keberadaannya. Sementara itu, Song Yao yang tidak menyadari bahwa Ji Jang Chuan masih hidup, dia mengumpulkan tim keadilan untuk menyelidiki kebenaran. Dia pun berhasil meyakinkan Ji Chengan untuk membantunya dan memasang alat pelacak pada pena milik Chen Jing Hui. Melalui pelacakan itu, mereka menemukan tempat persembunyian pembunuh yang dikenal sebagai 15. Mereka berencana mengepung si pembunuh di lantai atas. Namun, saat Song Yao masuk ke lift, tiba-tiba terjadi ledakan. Rupanya, Chen Jing Hui telah menyadari keberadaan alat pelacak itu sejak awal. Ia sengaja mengirim pena tersebut ke gedung pabrik yang terbengkalai dengan menggunakan layanan pengirman. Untungnya, Seng Silin berhasil menghentikan Song Yao tepat waktu, sehingga bencana besar bisa dihindari. Namun, terungkapnya aksi Song Yao berarti identitas Ji Chengan juga telah terbongkar. Dalam kepanikan, Song Yao segera menghubungi Ji Chengan untuk bertemu, tapi tak disangka pembunuh sudah berada di belakangnya. Di tengah kekecauan itu, Song Yao melihat sosok familiar di lantai atas dan menyadari bahwa Ji Cheng Chuan ternyata masih hidup. Ia pun segera mengejarnya, namun sayangnya kehilangan jejak. Mereka akhirnya berhasil menangkap Seng Silin dan di bawah tekanan, Seng pun mengakui keterlibatannya dengan Ji Cheng Chuan. Di sebuah kawasan perumahan terpencil, Song Yao akhirnya bertemu dengan Ji Cheng Chuan. Dalam kekesalan dan kelegaan, ia menamparnya lalu memeluknya dengan erat. Ji Cheng Chuan menjelaskan bahwa ia berpura-pura mati untuk bekerjasama dengan polisi dalam menjebak Chen Jinghui dan mengumpulkan bukti kejahatannya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Song Yao bukannya mundur, tapi malah meminta untuk bergabung dengannya dalam mengungkap dan menangkap dalang sebenarnya. Tak lama kemudian, melalui petunjuk angka 3 yang ditinggalkan oleh ayahnya, Ji Cheng Chuan menemukan seorang saksi penting terkait kebakaran 15 tahun yang lalu. Ternyata, ayahnya punya kebiasaan menulis manual dan angka 3 itu sebenarnya adalah kode untuk seseorang yang bernama Wan. Pada hari ayahnya tewas tertabrak, ia sebenarnya hendak bertemu dengan saksi tersebut untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika ayah Ji hendak bertemu dengan saksi kunci yaitu Mr. Wan, dalam perjalanan, mereka diintai dan rencana itu berakhir dengan insiden yang tragis. Setelah melakukan penyelidikan, Ji Cheng Chuan berhasil menghubungi Mr. Wan untuk bertemu malam itu. Namun, ketika Mr. Wan baru muncul, seorang pembunuh tiba-tiba muncul dari belakang dan menguasainya. Ternyata, 15 tahun yang lalu, Mr. Wan adalah seorang teknisi gas yang secara tak sengaja menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Chen Jinghui dan berhasil merekamnya sebagai bukti. Ji Cheng Chuan segera mengejar sang pembunuh dengan mobil dan pertarungan itu berakhir di tepi jurang. Si pembunuh yang merasa berhutang budi pada Chen Jinghui memilih mengorbankan diri bersama saksi kunci yaitu Mr. Wan untuk melindungi bosnya. Ji Cheng Chuan nanti meyakini harus menerima kenyataan pahit bahwa kebenaran yang terjadi 15 tahun yang lalu mungkin terkubur selamanya bersama orang-orang yang telah meninggal. Namun bantuan datang dari Seng Si Lin yang menemukan bukti baru. Ia melihat rekaman di CCTV klub malam bahwa Mr. Wan sebelum ditangkap sempat menyelipkan bukti video ke dalam saku seorang pria. Song Yao langsung tahu siapa pria itu yang dia kenal sebagai Chen musuh lama keluarganya. Saat mencoba mendapatkan bukti tersebut mereka diberi peringatan keras oleh Chen untuk bertemu di acara pelantikan Cheng Tian keesukan harinya dan dilarang menghubungi polisi jika tidak bukti akan dilenyapkan. Di tengah tekanan dan ancaman Song Yao merasa bahwa kali ini dialah yang harus melindungi Ji Cheng Chuan. Sebelumnya Ji Cheng Chuan selalu menjaga dirinya namun kini giliran Song Yao yang bertekad untuk melindunginya dari bahaya yang mengintai. Song Yao dengan lembut mencium Ji Cheng Chuan kemudian mulai melaksanakan rencananya untuk menangkap pelaku utama. Dengan bantuan Seng Si Lin ia berhasil menyusup ke dalam perusahaan Cheng Tian. Chen Jing Hui merasa yakin bahwa upaya Song Yao hanyalah perlawanan terakhir yang tidak perlu dikhawatirkan. Hari itu adalah hari penting baginya. Pelantikannya sebagai ketua dewan dan dia tidak ingin suasana terganggu oleh kehadiran Song Yao. Namun kelalaiannya ini justru memberikan kesempatan bagi Song Yao untuk mendapatkan bukti kejahatannya. Di acara pelantikannya Chen pun tiba sesuai janji. Namun sebelum ia berhasil masuk tim Song Yao telah menangkapnya dan membawanya ke ruang pertemuan. Dengan bantuan sekretaris huang Song Yao berhasil menemui musuh besarnya. Ia menawarkan sejumlah uang besar bahkan lebih besar dari yang dijanjikan oleh Chen Jing Hui untuk mendapatkan bukti kejahatan itu. Sayangnya Chen menolak tawaran Song Yao mengatakan bahwa tidak ada harga yang cukup untuk mengubah tekadnya. Chen tidak pernah berniat memberikan bukti kepada Song Yao sebaliknya ia hanya ingin balas dendam. Saat itu para penjaga keamanan bersiap untuk menangkap Song Yao sementara seluruh timnya telah tertangkap dan diinterogasi. Di tengah situasi genting itu Ji Chang Chuan tiba-tiba muncul di tempat acara. Tanpa banyak bicara ia langsung menahan Chen Jing Hui dengan senjata dan membawanya ke atap. Memaksanya untuk menyerahkan diri ke polisi. Tindakan berani Ji Chang Chuan ini bertujuan memberikan waktu kepada Song Yao untuk memperoleh bukti tersebut. Ketika polisi tiba Chen Jing Hui sempat mengira mereka datang untuk menangkap Ji Chang Chuan. Namun ia terkejut mengetahui bahwa polisi datang untuk menangkapnya. Dengan ini Ji Chang Chuan dan Song Yao berhasil menegakkan keadilan atas kasus kebakaran 15 tahun yang lalu. Akhirnya Chen Jing Hui ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara itu Ji Chang Chuan hanya dikenakan penahanan administratif selama 15 hari akibat tindakannya. Tak lama setelah itu Dewan Direksi mengakui Ji Chang Chuan sebagai ketua baru perusahaan Cheng Tian. Setelah itu Song Yao dan teman-temannya kembali membuka usaha toko bunga memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Di akhir cerita Ji Chang Chuan mengajak Song Yao pergi ke sebuah bioskop. Di sana ia mewujudkan impian Song Yao untuk melihat keindahan langit berbintang. Mereka berdua berpelukan erat dan berbagi ciuman penuh kehangatan mengakhiri kisah cinta yang menegangkan sekaligus romantis ini. Mereka pun akhirnya hidup bersama dan menghabiskan waktu dengan bahagia. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton!